Halo selamat siang pepirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda dalam keadaan baik. Senang sekali ya, saya Putri Winda Sari dan Celia Alexandra kembali menemani anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Celia, cuaca hari ini cukup terik, gimana masih tetap semangat hari ini? Tetap semangat, karena cuaca yang terik seperti ini, bukan hari ini aja Putri ya, ini memang sudah terjadi beberapa waktu di Jakarta. Dan makanya kita akan hadirkan nantinya ada dialog bersama dengan BFKG untuk perkiraan nantinya modifikasi cuaca di Jakarta. Apakah Jakarta aja? Atau nilai sekitarnya lagi? Kita berhubungan ya, supaya nggak, kalau terik matahari nggak apa-apa, tapi tetap adem ya Celia. Tapi yang pasti ini polusi udaranya ini yang masih menjadi PR ya, karena buat kita yang berhubungan di luar ruangan, ini cukup mengganggu. Dan sebelum kita membahas ke modifikasi cuaca, kita punya informasi pertama untuk anda pepirsa, diantaranya ini mencoba kabur, usai menyerempet kendaraan lain sebuah minibus nyaris di Amuk Masa di Jalan Lodang Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, seorang pengemudi wanita yang mencoba menghentikan laju minibus sempat terseret hingga 10 meter, hingga teriakannya mengundang warga untuk mengundang pengguna jalan. Informasi lainnya pemirsa ini, puluhan pedagang kaki liba di kawasan puncak Kabupaten Bogor terlibat kericuhan. Dengan saat tol PP Kabupaten Bogor, mereka menolak dipindahkan ke lokasi res area Gunung Mas dan memilih bertahan di lokasi awal. Sekolompok pemuda berpakaian ormas melakukan penyerangan terhadap warga yang diduga geng motor. Aksi tersebut diduga dipicu selisih paham antar geng motor. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Dan kami akan kembali dengan informasi dari kematian seorang siswa SMP di Padang, Sumatera Barat yang viral di media sosial karena dikabarkan korban meninggal dunia akibat disiksa oknum kepolisian. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia siap pemirsa. Ini kematian seorang siswa SMP di Padang, Sumatera Barat viral di media sosial karena dikabarkan korban meninggal akibat dianya ya. Pemirsa penyebab tewasnya siswa SMP di Padang, Sumatera Barat diungkap oleh teman korban yang pada saat ini membonceng korban. Ya berikut pengakuan adit teman korban. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini pasangan suami istri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena menjalankan usaha portitusi berkedok kafe. Mereka memperkerjakan belasan wanita pekerja seks komersial yang diantaranya terdapat anak di bawah umur. Dua kelompok remaja bentrok di kawasan sawah besar Jakarta Pusat dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa sidang pra-peradilan tersangka Pegi Setiawan yang mestinya di hari ini ditunda menjadi pekan depan. Penundaan sidang pra-peradilan Pegi ini kemudian apakah mencerminkan semakin kusutnya upaya pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan untuk membincangkan hal ini sudah bersama kami pakar hukum pidana kasus Vina, jutek bongso serta kuasa hukusi di Apa Kabar Indonesia siang. Kami juga masyarakat siang. Ya Pemirsa terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang untuk membahas rencana penggunaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kualitas udara kota Jakarta yang memburuk. Saat ini kita sudah tersambung dengan PLT Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Trihando Koseto. Cuaca ini bisa segera dilakukan dan kita kembali menghirup udara yang sekatnya. Saya cedah Pemirsa, Apa Kabar Indonesia siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa Bursa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menarik minat pengusaha dan juga kalangan artis. Mereka mencoba peruntungan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo hari ini memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemberasan di Kementerian Pertanian. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang Tipikor, Syarul Yassin Limpo hari ini sudah ada rekan kami Putri Sofia yang akan mengabarkannya. Silahkan... ...informasi lainnya. Sampai bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa Tim Gabungan Polresta Pati langsung bergerak menangkap para pelaku yang diduga ikut main hakim sendiri dan menyebabkan seorang bos rental tewas karena hendak mengambil mobil yang dicuri para pelaku di Sukolilopati, Jawa Tengah. Berikut detik-detik penangkapan para pelaku. Ya, Pemirsa masifnya kendaraan bodong dan sumurnya aksi penadah Ranmor. Hasil kejahatan di daerah Sukolilopati dan sekitarnya ini memunculkan indikasi adanya backing kuat di balik praktek ilegal tersebut. Ya, saksikan selengkapnya di Benang Merah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa menikmati kopi khas Turki dengan biji kopi pilihan. Ini biasanya kita jumpai di kedai-kedai kopi bernuansa timur tengah ataupun juga di kafe ya. Ya, namun ada nih di Salatiga ada seorang barista yang nekat membuat kedai kopi yang menjajikan kopi Turki di tengah pasar tradisional. Pakai Putri yang melihat informasi tadi itu gimana? Tergiur enggak dengan kopinya? Langsung pengen pulang kita cari kopi Turki deh kayaknya. Oke, Pemirsa sekaligus informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia? Siang, saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Widasari. pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.